Jangan lupa subscribe YouTube channel PKTV dan nyalakan lonceng notifikasinya Inilah suasana vaksinasi yang berlangsung di Puskesmas Teluk Lingga Sangata Utara yang berada di Jalan Yosudar Sotiga Vaksinasi ini dikelar oleh Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur atau Binda Kaltim bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui UPT Puskesmas Teluk Lingga Warga pun rela antri sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah untuk mendapatkan vaksin Menurut salah satu vaksinator Hendro, dirinya menjelaskan Puskesmas Teluk Lingga saat ini melayani vaksinasi dosis kedua Sinovac dan dosis kedua AstraZeneca Serta dosis pertama Pfizer dan dosis kedua Pfizer lebih lanjut Hendro mengatakan bahwa jumlah vaksin sangat mencukupi untuk mencapai 700 dosis Jadi kalau dibasiskan ini jadi 524 ya 524 ya 524 Terus kita punya Sinovac itu Kita punya Sinovac itu Sinovac itu masih 53 jadi 106 106 berarti semuanya 106 kalau itu ya sekitar hampir kita punya stok untuk vaksin ini sekitar 700-an Sementara Jamat Sangata Utara Hasdiah mengatakan kegiatan vaksinasi COVID-19 on the road ini sudah berlangsung sejak bulan Desember 2021 lalu dengan berkoordinasi dengan RT setempat Kegiatan hari ini di daerah Budina Dalam pelaksanaan vaksin on the road di desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara Ini kegiatan yang sudah dilakukan dari bulan Desember yang terdiri dari 4 dusun yang sudah kita lakukan dari beberapa RT Tiga yang tidak sempat melaksanakan vaksin ke rumah sakit atau tidak bisa melakukan vaksin ke rumah sakit atau ke tempat-tempat yang sudah disiapkan Nah Alhamdulillah inovasi dari Puskes Mas Sangata Utara dan tim COVID-19 kecamatan untuk melaksanakan vaksin on the road ini yang pelayanan sampai ke RT-RT Untuk diketahui pelaksanaan vaksinasi COVID-19 on the road yang menyasar di RT-16, RT-22, dan RT-63 ini berlangsung di halaman Masjid Babul Jana RT-16 Rudina Dalam Warga pun sangat antusias mendatangi lokasi vaksinasi mengingat lokasi vaksin digelar berdekatan dengan rumah Warga pun senang setelah mendapatkan vaksin dosis pertama ataupun dosis kedua Selain itu warga yang telah divaksin juga mendapatkan beras 5 kg Demikian Sena, PKTV Kota Timur, Muartagan